Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta data soal dugaan transaksi mencurigakan di institusinya yang mencapai 300 triliun rupiah. Sebelumnya informasi dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah menerima surat dari PPATK. Namun di dalam surat tidak disebutkan, besaran transaksi mencurigakan mencapai 300 triliun rupiah. Sri Mulyani juga sudah berkomunikasi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Kepala PPATK, Ivan Yustian Vandana. Rencananya pertemuan bakal digelar pada pekan depan. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya tidak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan. Angkanya itu dari mana? Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media, dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya bagaimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu tidak ada satupun angka. Jadi aku tidak bisa berkomentar mengenai itu dulu. Tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud, sama Pak Ivan untuk bisa mengelirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin.